selamat menikmati atau nyepot dari komponen SMD ini dioda SMD ini resistor SMD yang sudah terbakar ini jika rusak seperti ini TR nya rusak terus resistor nya terbakar ini harus kita harus kita buang ya resistor nya jangan ditumpuk diatasnya soalnya nanti jika resistor ini masih memiliki hambatan dia mempengaruhi dari basis dari transistor ini ya langsung saja mari kita praktekkan bagaimana cara mencopot disini saya ada namanya gondorukem atau arpus untuk membersih sodir ini kita kasih arpus sedikit supaya T0 nya disini bersih dan empuk atau mudah untuk mencopot ini saya kasih sedikit dan kita dan kita sodir di bagian kanan kiri sampai dia bersih nanti kita harus cepat ini mencopot setelah kita panaskan segitu ini kita dia sudah tercopot kemudian yang ini kita kasih jadi fungsi jadi fungsi dari gondorukem ini untuk membersihkan dan juga biar T0 nya ini empuk empuk atau apa ya bahasanya lumer dan mudah dalam pencopotannya sedikit kita tekan sedikit dia harus kanan kiri harus cepat ya kita panas setelah sini baru sini kita angkat dan dia sudah copot kemudian bagaimana kalau dia sudah ini sama caranya kita taruh di kanan dan kirinya biar sampai dia kelihatan sudah empuk kanan kiri kanan kiri kita lepas dan dia sudah terlepas gampang kan insyaallah gampang ya mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman semuanya kuncinya kita harus sering praktek supaya terbiasa dalam mencopotnya mungkin sekian video dari saya jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati